Selamat bertemu kembali Pemirsa, usai ditunjuk Presiden Dewan Pengawas KPK, selanjutnya nanti bakal dileh pansel. Presiden Jokowi baru saja mengumumkan bahwa Dewan Pengawas KPK sudah ditetapkan olehnya. Setelah itu Pemirsa, Mahfud MD menuturkan jika nantinya Dewan Pengawas akan dipilih oleh Panitia Seleksi. Presiden Jokowi Dodo baru saja mengabarkan bahwa dirinya telah selesai menunjuk Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Dewan Pengawas merupakan struktur baru di KPK, usai adanya Revisi Undang-Undang KPK beberapa bulan lalu. Pembentukan Dewan Pengawas KPK yang pertama kali ini memang ditunjuk langsung oleh Presiden Jokowi Dodo. Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Menko Pol Hukam Mahfud MD mengatakan bahwa pemilihan Dewan Pengawas KPK selanjutnya kemungkinan akan menggunakan Panitia Seleksi atau pansel dalam pemilihan. Pemirsa, untuk pertama kali Dewan Pengawas ini diangkat Presiden hak prerogatif, kata Mahfud di kantor Kemenko Pol Hukam, Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat, selasa 10 Desember. Nanti untuk berikutnya mungkin pakai pansel. Mahfud memastikan bahwa nama-nama yang akan mengisi posisi Dewan Pengawas KPK sudah masuk. Namun, ia mengaku belum mengetahui siapa saja yang terpilih sebagai Dewan Pengawas KPK. Biar saja Presiden kewenangannya penuh sesuai dengan Undang-Undang, kata dia. Selain itu, Mahfud juga mengaku tak turut memberikan kriteria untuk Dewan Pengawas KPK. Ia yakin jika Presiden Jokowi sendiri telah mengetahui kriteria seperti apa yang dibutuhkan untuk mengisi Dewan Pengawas itu. Tapi nanti akan jadi kejutan bahwa Dewan Pengawasnya baik-baik saja, ujarnya. Pembentukan Dewan Pengawas KPK sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang KPK. Hasil revisi Dewan Pengawas KPK terdiri dari 5 orang dengan 1 diantaranya merupakan ketua. Mereka memiliki beberapa tugas, salah satu yang paling kontroversial adalah terkait pemberian izin penyadapan terhadap penyidik KPK. Banyak yang berharap agar pembentukan Dewan Pengawas ini tak menghambat kinerja KPK dalam memerantas korupsi. Wakil Ketua KPK, Saud Sito Morang sendiri berharap agar posisi terburu diisi oleh orang-orang yang tahu proses hukum di lembaga antiraswa. Namun ia juga memastikan bahwa proses hukum di KPK tidak akan berubah kendati ada Dewan yang bakal mengawasi. Tetapi saya mengatakan bahwa kalau itu nanti harus jalan dan siapapun backgroundnya, saya tetap memastikan bahwa penegakan hukum atau tipikor itu bagi KPK tidak terlalu signifikan. Untuk kemudian menghambat ujarnya Senin 4 November 2019. Demikian yang disampaikan dari Ketua 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 Channel. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan.